Halo Kia Holik, selamat datang ke channel yang membahas seputar mobil Kia. Dengan saya Indri, salah seksekutif Kia Karawang, dan saya Dede, salah seksekutif dari Kia Karawang, kami melayani pemesanan area Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Bandung, dan Jawa Barat. Bila kamu ingin pemesanan maupun test drive mobil Kia, bisa hubungi Dede 0812 1038 973 atau di nomor Indri 0838 9168 0393. Di video kali ini, kami akan membahas tentang fitur menarik di Kia EV9. Apa saja fitur-fitur tersebut? Yuk langsung kita bahas. Mari kita lihat. Ini dia fitur yang ada di kursi baris kedua Kia EV9. Di baris kedua, itu ada kursi pijatnya nih. Nah, kursi pijatnya bisa kita atur di tombol armrest sebelah sini. Jadi, kita bisa atur pijatannya, mau getarannya seperti apa, bisa kita atur. Nah, selain itu ada juga legrest kursinya, sudah elektrik juga. Jadi, kita bisa atur. Selama perjalanan, kita bisa lebih rileks sambil dipijat. Selain kursi pijat dan juga yang ada legrest-nya, ada juga fitur tambahan tirai atau curtain window. Jadi, kita berkendara bisa lebih privasi. Selain itu juga, ada fitur untuk kursi penghangat dan juga kursi pendingin yang bisa kita atur di tombol dekat pintu sebelah sini. Di baris kedua Kia EV9 juga sudah ada panoramiknya. Itu dia beberapa fitur yang ada di kursi baris kedua. Selanjutnya, kita lanjut di fitur bagian dashboard. Ini dia beberapa fitur yang ada di Kia EV9. Mulai dari kamera belakang, kamera 360, emergency stop signal, park assist, heel task assist. Semuanya bisa terlihat dari monitor ini. Juga ada perlindung benturan depan. Jadi, dia punya yang namanya airbag di bagian depan. Engine chart warning, jadi dia nanti muncul di bagian sini. Pengekur tekanan ban. Nah, jadi kita bisa tahu nih ban mana yang kurang angin. Kiri, kanan, depan, belakang. Juga dia sudah punya adas. Jadi, mobil ini sudah semi-autonomus ya. Jadi, kursi kontrolnya sudah adaptif. Jadi, sangat aman bila Anda berpergian jauh di jalan tol. Kasarnya, mobil ini bagi pengemudi, tidak usah capek-capek. Tinggal tekan tombol cruise control. Ikuti marka jalan. Dan ini untuk mengatur seberapa jauh atau seberapa meter jarak mobil kita dan mobil depan. Jadi, nanti otomatis dia akan mengikuti mobil tersebut. Namun, baik lagi, di Indonesia ini memang belum 100% marka jalannya sempurna. Dan juga dia sudah ada blind spot monitor, rear close traffic elf, apa rear scores, sama speed sensing door lock. Sama dia, speakernya juga pasti pakai Meridian. Dan, speakernya ini, dia ada 14. Semuanya tergabung dari bermereknya yang cukup lumayan. Dia pakai Meridian. Sama dia juga sudah audio sistemnya. Sudah pakai suara juga dia sudah bisa. Kita tinggal di sini, tinggal komodil setir. Sama, lingkar kemudi dengan tombol multifungsi. Jadi, setir ini memang lebih mudah ya. Dan dia, di sini adalah transmisinya. Sudah. Ini adalah fitur yang paling sangat berguna sih. Jadi, kalau misalkan di belakang, penuh nih. Tidak kelihatan kan. Kita bisa pakai ini saja. Auto-deeming. Yang juga, dia bisa diatur kecerahannya. Terlalu cerah atau terlalu silau. Ini buat naik-turun. Ini naik. Ini tambah turun. Jadi, kalau yang di belakang penumpang penuh, masih aman. Selamat menikmati. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan video ini kamu bisa tekan tombol like dan subscribe nya ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dadah sampai bertemu di whatsapp